Pemirsa setelah perubahan nomenklatur kementerian disetujui pihak DPR di Parlemen, Presiden Jokowi Dodo akan segera melantik Menteri baru. Jurubicara Kepresidenan Muhammad Fajrul Rahman mengatakan sebelum ada pembahasan terkait hal itu, bahkan Fajrul mengatakan waktu dan siapa saja yang akan dilantik hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Fajrul mengaku pada selasa lalu memang bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo, namun tidak membahas masalah risafel. Fajrul mengaku tidak mengetahui kapan, siapa saja, serta berapa banyak nama menteri yang akan diumumkan oleh Jokowi. Fajrul menyebut hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu terkait masalah tersebut. Mengenai kapan, siapa, dan kemudian berapa banyak yang akan terjadi perubahan, kalau dalam bahasa rakyat lah ya, itu kan artinya cuma Presiden Jokowi Dodo dan Allah SWT aja yang tahu. Jadi harap kita bersabar, tapi yang terpenting begini, Presiden sudah menunjukkan kepemimpinan beliau, yaitu setiap ada perubahan yang dilakukan, itu pasti untuk efektivitas dan efisiensi. Kemudian kedua, itu adalah adaptasi terhadap perubahan keadaan. Nah karena itu, yang terpenting beliau tetap mempertahankan visinya, yaitu Indonesia Maju, yang kedua mempertahankan misi Indonesia Sentris, mempertahankan Indonesia Indonesia, yang ketiga, yaitu target pertumbuhan ekonomi, 5-7 persen itu. Kemudian yang keempat, yang akan dipilih adalah putra-putri terbaik Indonesia. Dan setiap warga negara Indonesia, dari 270 juta itu berhak jadi pemimpin.